AC Milan dan Brazil punya hubungan romantis yang terukir indah di masa kepemilikan Silvio Berlusconi. Jika sang adik Internationale punya ikatan dengan Argentina, Milan lekar dengan para pemain dari negeri samba. Dimulai dari keeper, Milan punya legenda Nelson Dida, yang menjadi keeper pertama dalam sejarah Brazil yang mendapatkan nominasi Balon d'Or. 206 caps bersama Milan dan berhasil membawa klub juara UCL dua kali. Tak lupa, sang golden boy favorit semua halayak Milanisti, Ricardo Kaka. Datang sebagai anak baik-baik, Kaka seakan mengiknoti San Siro dengan skillnya yang memukau. Kecepatan, kemampuan dribbling yang mempuni, insting goal di atas rata-rata, sungguh beruntung bagi mereka yang bisa menonton Kaka pada masa jayanya bersama Milan. Pemain terbaik dunia 2007 ini juga berhasil membawa Milan sebagai Raja Eropa dan dunia di musim yang sama. Selain dua nama tadi, ada salah satu left back terbaik sepanjang masa, Cafu, yang merupakan kapten Brazil ketika mereka terakhir kali mengangkat tropi Piala Dunia. Serginho, Ronaldinho, dan Ronaldo juga pernah berseragam Milan, serta Santiago Silva Muda yang saat itu digadang-gadang menjadi center back masa depan Brazil. Tak lupa ada nama Leonardo yang menjadi bagian dari Squad Milan di masa emasnya periode 90-an. Sayangnya saat ini Squad Milan tak punya pemain yang berasal dari Brazil lagi setelah Junior Mesia yang dijual ke Kenoa. Sempat terdengar nama Paketa yang menjadi harapan kala itu, namun gagal menemukan performanya bersama Rasoneri.